Hai pemirsa selamat datang di channel Zodiac ID pada video kali ini akan dibahas tentang makna otonan dan asal-usul serta rangkaian prosesinya di video kali ini juga diperlihatkan dan cuplikan otonan enam bulanan dan penataban bayi yang sudah menginjak satu oton lebih lanjut apa itu mohon simak berikut informasinya upacara otonan dan penguatan identitas kehinduan agama Hindu yang sekarang diwarisi di Bali adalah sebuah perpaduan akulturatif antara tradisi kecil budaya Bali dengan tradisi besar Hindu yang datang dari India oleh karena agama Hindu merupakan sebuah hasil akulturasi maka beberapa tradisi lokal masih tetap bertahan hingga saat ini masuknya agama Hindu lebih banyak bersifat mempermulia apa yang telah ada di Bali beberapa tradisi lokal yang tetap bertahan misalnya bentuk-bentuk pelaksanaan upacara agama Hindu terdiri atas tiga kerangka yaitu tatwa etika dan upacara dalam realisasinya ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak dapat dipisah pisahkan artinya satu aktivitas keagamaan merupakan realisasi dari ketiga kerangka dasar tersebut dalam penampilannya secara empiris upacara mungkin tampak lebih menonjol dibandingkan dengan aspek etika dan tatwa akan tetapi esensi terdalam dari agama Hindu terdapat dalam tatwa bagi masyarakat Hindu di Bali realisasi ajaran agama itu dilaksanakan dalam bentuk kebaktian dan niatnya upacara agama adalah merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan niatnya sebagai dasar pengembalian trirena Weda mengajarkan Tuhan menciptakan alam semesta ini berdasarkan niatnya oleh karena itu manusia yang bermoral akan merasa berhutang kepada Tuhan dari adanya rasa berhutang itu umat Hindu melakukan dewayatnya sebagai rasa bakti umat kepada Tuhan dan melakukan butayatnya untuk memelihara semua ciptaan Tuhan mengabdi kepada keturunan dalam bentuk manusia ayatnya pada hakikat adalah leluhurlah yang menjelma mengabdi kepada keturunan dalam bentuk manusia ayatnya pada hakikat juga melakukan pitrayatnya secara filosofis hal ini terjadi karena agama Hindu mengajarkan kepercayaan kepada punar bawah atau reinkarnasi anak-anak yang dilahirkan adalah penjelmaan leluhur yang terdahulu sehubungan dengan itu mengupacarai anak-anak dalam bentuk Sarira Samskara atau di Bali disebut manusia ayatnya adalah bentuk pengabdian orang tua kepada leluhur melalui anak-anak salah satu bentuk upacaranya adalah upacara otonan yang datangnya setiap enam bulan upacara otonan adalah upacara penyucian dengan menyucikan anak-anak berarti juga menyucikan leluhur melakukan bagi orang tua kepada anaknya upacara ini sering juga disebut utang orang tua kepada anak utang ini juga utang moral upacara ini bertujuan agar segala keburukan dan kesalahan yang mungkin dibawa sejak lahir dan semasa hidupnya terdahulu dapat dikurangi atau ditebus dengan demikian kehidupan yang sekarang benar-benar merupakan kesempatan untuk memperbaiki serta meningkatkan diri untuk mencapai kehidupan yang sempurna jadi upacara otonan bagi masyarakat Hindu demikian mendalam dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang berkualitas maka upacara otonan ini mutlak dilakukan oleh para orangtua terutama kaum perempuan sebagai penyanggayatnya namun kenyataan yang ditemukan di lapangan banyak orangtua terutama para perempuan ibu yang berkarir di luar rumah mengganti otonan menjadi perayaan ulang tahun sehingga makna otonan itu sendiri menjadi sangat kabur ada kalanya bagi orangtua yang mampu justru melaksanakan kedua-duanya otonan dan ulang tahun konsep pikir mereka adalah mengikuti zaman hal ini jelas menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki konsep pikir seperti itu sudah kena pengaruh modernisasi dan pola pikir keseragaman upacara otonan bagi umat Hindu di Bali sebagai sebuah upacara penguat identitas kehinduan menjadi sangat penting dalam perkembangan masyarakat yang mengarah pada masa postmodern yang ditandai dengan keanekaragaman pada masa modern telah terjadi penyeragaman akibat adanya global siasi zaman modern dengan tradisi serba logika ilmiah ternyata tak mampu menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi manusia akhirnya orang mulai melirik berbagai kearifan lokal yang dimiliki bangsa-bangsa dalam upaya membantu mengatasi berbagai persoalan baik persoalan-persoalan yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah saat ini gaya hidup modern dengan orientasi global hampir menguasai setiap aspek kehidupan manusia Bali berbagai etika dan tradisi yang mengikat kelompok budaya sebelumnya menjadi goyah karena didesak oleh gaya hidup baru zaman modern gaya hidup modern seringkali dikaitkan dengan rasionalisasi konsumtivisme komersialisasi budaya lokal yang pada ujungnya nanti menghancurkan budaya nasional upacara otonan adalah satu bentuk upacara manusayatnya sebagai peringatan hari kelahiran yang jatuh setiap 210 hari sekali perhitungannya berpedoman pada hari lahir seseorang berdasarkan pancawara umanis pahing pon wageh kliwon saptawara redite koma anggaran buddha uraspati sukra dan saniscara dan pawukon banyaknya 30 mulai dari wuku sinta sampai dengan watu gunung misalnya seseorang yang lahir pada buddha kliwon dunggulan maka 210 hari terhitung sejak saat itu ia akan merayakan otonannya tepat pada buddha kliwon dunggulan juga kata oton berasal dari kata metu kata yang identik dengan itu adalah odalan dari medal kedua kata itu mengandung makna lahir atau keluar otonan atau odalan bagi manusia merupakan peringatan hari kelahiran sendiri kelahiran pada hari tertentu ini menurut keyakinan umat Hindu membawa dampak terhadap watak dan kepribadian seseorang setiap hari kelahiran membawa kelebihan dan kelemahan sendiri bagi yang bersangkutan upacara agama dilakukan pada hari kelahiran tersebut agar yang bersangkutan terhindari dari petaka-petaka yang mungkin muncul dari hari kelahirannya itu oleh karena itu terdapat bentuk-bentuk upacara penebusan oton Banten yang digunakan untuk upacara otonan yang pertama kalinya yaitu ketika anak berumur enam bulan adalah raya cita biakala perurubayan pesaksi kebali agung Banten tulung tanah Banten kumara jejanganan dan tataban seadanya disertai penebusan oton sebaliknya untuk oton-oton selanjutnya diperlukan banten dapatan biakala tataban penyelenggaraan otonan setiap enam bulan 210 hari sekali merupakan tonggak peringatan hari kelahiran secara berkesinambungan mengandung makna penyucian serta memberi sinyal baik pada keluarga maupun yang bersangkutan agar selalu berusaha meningkatkan pengendalian diri bertambahnya umur berarti bertambah pula pengetahuan dan kebijaksanaannya dan serta persoalan-persoalan hidup yang harus diatasi melalui upacara ini manusia Hindu memohon perlindungan kepada yang widiwasa agar selalu memberikan bimbingan dan tuntutannya hanya Tuhan tempat manusia memohon perlindungan karena ia yang kuasa pada hidup manusia hal ini tergambar dalam penggunaan berbagai bentuk bebanten seperti biakala dan prayaseita Banten biakala dan prayaseita dimaksudkan untuk membersihkan dan menyucikan baik jasmani maupun rohani orang yang diguatkan upacara otonan hampir semua upacara manusia yatnya mengandung makna yang sama yaitu penyucian dan peningkatan kualitas hidup hal ini perlu dilakukan secara berulang-ulang karena dalam perjalanan hidup manusia tak mungkin lepas dari papa dan dosa hal itu terjadi sebab dalam diri manusia terdapat unsur-unsur daily sampat unsur-unsur kedewataan serta asuri sampat unsur-unsur keraksasaan Oleh karena itu, harus selalu dilakukan upacara-upacara tertentu agar unsur-unsur kedewataan mengayoni unsur-unsur keraksasaan sehingga hidup manusia menjadi lebih mulia dari waktu ke waktu. Jadi itu upacara oton sebagai awal periode waktu kelahiran mengandung makna yang sangat tinggi. Keyakinan semacam ini tampaknya memang terjadi di berbagai belahan dunia, dimanapun terdapat konsep tentang akhir dan awal periode waktu, berdasarkan pengamatan ritmo biokosmis dan membentuk bagian sistem yang lebih besar sistem pengurnian periodik misalnya, pembersihan dosa, puasa, pengakuan dosa, dan sebagainya, dan generasi hidup periodik Meskipun peringatan kelahiran awal periode waktu kehidupan manusia di kosmos diperingati di berbagai belahan dunia, oton hanya dimiliki oleh mereka yang beragama Hindu, khususnya di Bali. Hal ini menjadi amat penting ketika usaha-usaha penguatan identitas teknik menjadi gejala budaya dan manusia memasuki abad posmodern saat ini. Melalui upacara otonan identitas kehinduan dimaksudkan dapat dijadikan nilai-nilai luhur yang dapat membentuk kepribadian manusia-manusia Hindu. Penguasan identitas dalam arti bahwa hal itu bisa menjadi filter bagi yang bersangkutan ketika berinteraksi dengan budaya-budaya lain sangat penting artinya sehingga terjadi proses selektif terhadap pengaruh-pengaruh yang diterimanya. Upacara oton mengandung makna penyucian, baik terhadap fisik yang bersangkutan maupun terhadap rohani orang yang dibuatkan upacara. Upacara oton juga sebagai sinyal untuk mengingatkan yang bersangkutan dan keluarganya bahwa bertambahnya umur berarti bertambah pula kebijaksanaan dan tantantan yang akan dihadapi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu dimohonkan waranugraha Hyang Widi untuk selalu memberikan bimbingan dan perlindungan. Makna upacara otonan bila dikaitkan dengan usaha penguatan identitas kehinduan adalah sebagai proses internalisasi nilai-nilai kehinduan secara berkelanjutan. Variasi bentuk materi peringatan kelahiran tersebut, misalnya penambahan penggunaan kue tart bagi anak-anak boleh saja sepanjang tidak melupakan penggunaan berbagai bentuk banten yang mengandung makna-makna tertentu. Bagi umat Hindu, pelaksanaan upacara oton ini harus lebih dimasyarakatkan sehingga upacara ini tidak terkikis dari keyakinan masyarakat Hindu. Pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, harus dijadikan pedoman untuk memasyarakatkan upacara otonan. Sinasin pangkata la ramah Ketungan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati